Oke teman-teman, ketemu lagi di channel saya, BTK Vlog. Oke, hari ini saya mau sharing saja ya, sharing tentang drone DJI Spark. Yang kemarin kasusnya dia layar di monitornya itu dia nggak ada. Jadi seolah-olah kameranya ini seperti error ya. Cuma di kemarin ya, tampilannya itu dia normal semua. Saya cek-cek di Google, saya coba update aplikasi DJI GO 4-nya itu. Setelah saya update, itu ternyata dia bisa kembali lagi normal. Nah, oke teman-teman, kita langsung coba aja ya. Setelah saya update aplikasi DJI GO 4-nya, kita langsung coba aja dulu. Bagaimana hasilnya tadi saya sudah update aplikasinya ya. Kita nyalain dulu drone-nya. Kita tunggu, ya sekitar 2 menit lah. Ini cepat saja. Oke, dulu yang sudah bunyi, kita nyalain remote-nya. Kemarin kasusnya dia layarnya itu gelap. Jadi, seolah-olah kameranya itu tidak berfungsi. Oke, kita langsung tunggu connectnya dulu ya. Kita tunggu connect. Oke, sudah connect. Ini aplikasinya saya sudah update ya. Aplikasi DJI GO 4-nya. Oke, tekan. Govline-nya. Oke, tampilannya sekarang sudah jadi seperti ini. Setelah saya update. Nah, sudah ada gambarnya ya. Kemarin ini gelap. Jadi, ini kemarin ini tidak ada gambar. Nah, sekarang sudah ada gambarnya ini. Saya tes angkat ya. Ini sudah ada hasil gambar dari kameranya. Kemarin saya video sebelumnya. Ini gelap. Jadi, tidak ada layarnya. Jadi, kalau teman-teman yang mempunyai DJI sepat kendalanya seperti ini. Jadi, teman-teman jangan langsung panik ya. Nah, selagi dia belum ada pemberitahuan di aplikasinya ini. Kamera error atau gamepad error. Kalau tidak ada pemberitahuan seperti itu. Tinggal update saja aplikasi DJI GO 4-nya. Pasti nanti kembali normal semuanya. Ternyata setelah update. Dia kembali normal. Karena kan setelah saya itu ada dua hal layar itu kenapa bisa hitam. Ya, pertama itu kalau tidak kameranya ini rusak. Dan yang kedua update firmware dari aplikasi DJI GO 4-nya. Nah, oke teman-teman. Apabila ada teman-teman yang kasusnya seperti ini. Yang di drone DJI Spark-nya ini. Teman-teman jangan usah panik. Kalau memang dia di fitur-fitur remote-nya itu normal semua. Imo-nya normal. Kameranya normal semua. Tidak ada pemberitahuan gimbal error atau kamera error. Teman-teman jangan usah panik. Kalau layarnya hitam itu tinggal update saja aplikasi DJI GO 4-nya. Pasti nanti kembali normal lagi. Oke teman-teman. Sekian video hari ini. Sekadar sharing pengalaman saya tentang memakai DJI Spark. Selama saya memakai ini. Ternyata drone ini yang kuat. Oke teman-teman. Terima kasih semuanya sudah menonton video ini. Ikuti video selanjutnya lagi ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini.